Pola pikir si narsistik Pola pikir seorang narsistik biasanya mengikuti pola penyangkalan, meminimalisir, dan menyalahkan orang lain. Urutan ini dirangkum dalam kalimat seperti, itu tidak terjadi, dan jika terjadi, itu tidak buruk kok. Dan jika memang terjadi, itu bukan masalah besar. Dan jika itu menjadi masalah, itu bukan salahku. Dan jika menjadi masalah besar, aku tidak bermaksud begitu. Dan jika aku melakukannya, itu karena kamu yang membuatku melakukannya. Ini menggambarkan taktik utama yang digunakan mereka untuk menghindari pertanggung jawaban. Awalnya, mereka menyangkal kejadian tersebut untuk menepis dugaan adanya kesalahan. Jika penyangkalan tidak mungkin dilakukan, mereka meremehkan signifikansi kejadian tersebut, menyiratkan bahwa dampak kejadian itu tidak serius. Jika dampak kejadian tersebut tidak dapat disangkal, mereka meremehkan gawatnya dampak kejadian tersebut dengan alasan bahwa dampak kejadian itu tidak perlu dikhawatirkan. Ketika gawatnya masalah tersebut nampak jelas, si narsistik mengalihkan kesalahan bersikeras bahwa itu bukan salah mereka. Ini diikuti oleh klaim konsekuensi yang tidak diinginkan, menggambarkan diri mereka tidak bersalah atas niat jahat. Akhirnya, jika strategi ini gagal, mereka menyalahkan orang lain dengan menyatakan bahwa sebenarnya mereka terprovokasi oleh Anda. Pola pikir semacam ini tidak hanya membuat frustrasi dan membingungkan orang-orang di sekitar si narsistik, tetapi juga melanggengkan lingkungan yang beracun di mana masalah yang sebenarnya tidak pernah ditangani. Hal ini memungkinkan si narsistik untuk mempertahankan kedok kesempurnaan kepribadian mereka, sementara orang lain menanggung beban emosional dari perbuatan mereka. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn